Kami memang menamakannya Laga Hidup Mati Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi karena kita harapkan Indonesia bisa meraih kemenangan untuk bisa memperpanjang peluangnya untuk bisa berhenti setidaknya masuk keempat besar dan bisa mengikuti lagi bapak kualifikasi lainnya atau juga bapak berikutnya menuju Piala Dunia 2026 untuk bisa memberi pandangan mengenai kekuatan timnas kita saat berhadapan dengan Arab Saudi malam hari ini juga sudah ada narasumber lainnya yang kali ini sudah ada di Gelora Bung Karnasenai, Jakarta sepertinya juga sudah siap-siap akan menyaksikan Laga Penting pada malam hari ini ada Bang Akmal Marhali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam Bang Akmal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sepak bola Putri Biola Baik Bang Akmal, kalau Bang Akmal ini saya bisa minta info soal bagaimana kondisi ruang ganti kayaknya karena sepertinya rahasia-rahasia yang Bang Akmal bisa bagi ke kita semua nih ini kan situasinya sepertinya tidak menguntungkan untuk pelatih Sinteyong ada tekanan-tekanan, kemarin juga banyak sekali tagar STA out bahkan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Tahir juga mengatakan di ruang ganti bahwa kalian masih bersama kami atau tidak? apakah program ini mau terus dilanjutkan atau tidak? karena memang ini akan menjadi pembuktian, nah termasuk juga saya akan bertanggung jawab untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI, itu yang disampaikan belum lagi para pemain, ada yang ditinggal Kevin Dix cedera dan sebagainya jadi Bang Akmal, ada gak informasi kepada kita begitu bagaimana situasi moral dari para pemain situasi kebatinan yang bisa mempengaruhi jawanya pertandingan pada malam hari ini? ya situasi moral para pemain sejatinya agak sedikit terganggu ya secara psikologi setelah kita kalah 4-0 lawan Jepang ditambah lagi di pertandingan malam hari ini Kevin Dix juga dipastikan tidak bermain bahkan semalam sudah kembali ke Belanda, kembali ke Denmark untuk bergabung dengan klubnya Copenhagen sekaligus proses terapi penyembuhan cedera yang dialaminya dan ini juga menjadi kabar buruk tentunya buat tim nasional Indonesia karena bagaimanapun Kevin Dix walaupun baru melakukan debut melawan Jepang salah satu pemain yang sangat diandalkan di lini belakang dan kemungkinan pada malam hari ini ketika Kevin Dix absen Eliano Rejder mungkin akan masuk dalam line up 23 pemain yang akan diturunkan malam hari ini tapi Putri yang paling penting adalah para pemain harus punya pikiran untuk menang menghadapi Arab Saudi jadi lupakan segala masalah ketika berhadapan dengan Jepang dan ini akan menjadi modal tentunya apalagi pelatih Oshin Taeyong dalam latihan terakhir kemarin sudah menggambarkan keceriaan dan semangat para pemain ditambah lagi situasi di ruang ganti juga sudah sangat kondusif para pemain hari ini menyatakan akan memberikan yang terbaik buat Indonesia walaupun ada satu pesan yang paling penting adalah bahwa Arab Saudi yang kita hadapi saat ini bukan Arab Saudi-nya era Mancini waktu era Mancini kita tahan satu-satu ketika itu para pemain Arab Saudi sedang melakukan boykot agar Mancini segera dipecat dari kursi kepelatihan karena dianggap terlalu arogan dan kali ini Arab Saudi itu dilatih oleh Herner Reinhardt yang merupakan pelatih dari Arab Saudi saat mengalahkan Argentina 21 di Piala Dunia 2022 lalu dan kalau kita lihat bagaimana Herner Reinhardt melakukan revolusi pemain ini sangat luar biasa 18 pemain di era Mancini tidak dibawa di pertandingan hari ini termasuk keeper Muhammad Owais kemudian Abdurrahman Gareb termasuk juga diantaranya Salem Ardausari tidak dibawa bahkan kalau kita lihat data yang dibawa saat ini Herner Reinhardt membawa 12 pemain baru salah satunya 2 pemain yang bermain di Breskot Belgia yakni Faisal dan juga Al-Suhaili dan ini merupakan pemain yang sangat berbahaya masih muda usianya 21 tahun dan itu sudah tergambar ketika bagaimana Arab Saudi bermain melawan Australia andaikan golnya tidak dianulir oleh video asisten referee saya pikir Arab Saudi akan bisa memenangkan pertandingan ketika itu jadi sebenarnya PR sekarang adalah bagaimana kita tidak inferior berhadapan dengan Arab Saudi karena rekor pertemuan kita kita sebenarnya punya rekor pertemuan lebih baik ketika melawan Jepang dari 16 pertemuan kita pernah 5 kali menang tapi melawan Arab Saudi dari 13 pertemuan kita hanya 2 kali seri tahun 2013 ketika uji coba di Saalam Malaysia kemudian yang kedua kemarin ketika laga pertama di Arab Saudi kita tahan imbang 1-1 selebihnya kita kalah dan ini yang menurut saya harus dikedepankan oleh pelatih Sintayong bagaimana kita tidak inferior dan kita jangan terlalu hormat kepada Arab Saudi karena kalau terlalu hormat ini akan sangat berbahaya kita akan punya rasa minder dan ada rasa takut di situ jadi yang paling penting di pertandingan kali ini adalah bagaimana para pemain menunjukkan penampilan terbaik dan juga melupakan kekalahan dari Jepang karena ini momentum apalagi pesan Pak Erick Thohir kalau kita mau bersama saatnya kita saat ini bersama dan ini kandang kita kita harus memenangkan pertandingan baik, Arab Saudi saat ini bukanlah Arab Saudi sama seperti tim yang waktu itu ditahan imbang oleh Indonesia di pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika itu hasilnya ada 1-1 waktu itu di bawah asuhan Mancini saat ini kemudian dengan pelatih baru Hefrenat Bang Hermansyah juga mungkin punya pandangan apalagi kalau kita tahu ini merupakan laga kedua di bawah asuhan Hefrenat kemarin kita sudah lihat pada saat melawan Australia tadi Bang Akmal juga sudah berikan penilaiannya ada penilaian tersendiri dari Bang Hermansyah? Mbak Putri yang penting sekarang satu ya mudah-mudahan Martin Fais selesai dievaluasi oleh pelatih keepernya akan lebih bermain lebih fokus lagi artinya apa? ketika dikait di freser dari awal Martin harus lebih tenang lagi artinya dekonsentrasi untuk ke samping atau ke kanan pemain kita karena kalau di tengah mereka pasti sudah tinggal tunggu untuk kesalahan Martin Fais mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ya baik, gak adanya pelatih baru itu bukan hal yang menguntungkan juga sebenarnya buat tim nasional Indonesia Bang Perry karena ternyata ketika melihat suasana ruang ganti dari Arab Saudi para pemainnya ini termotivasi bahkan kalau yang kemarin ngambek, mogok, begitu di bawah Mancini sekarang mereka menyambut laga demi laga dengan penuh semangat di bawah pelatih ini saya rasa eranya zaman Mancini ini kita bisa kemarin memenangkan pertandingannya dan jamannya sekarang ini jamannya pelatih baru ini memang pemain-pemain dari Arab Saudi termotivasi karena ini juga kalau di belan juga ini pelatih lama mereka juga dulu ya jadi kembali lagi jadi itulah yang membuat motivasi pemain-pemain Arab Saudi ya saya rasa untuk pertemuan Arab Saudi dengan Indonesia itu lima kali laga di sini Indonesia mengalami tiga kali kekalahan dua kali draw terakhir kemarin kita main di Arab satu-satu ya jadi mungkin pertemuan yang keenam ini ya motivasi untuk mereka mengalahkan tim nas itu sangat tinggi sekali ya karena termotivasi karena ada pelatih baru tadi dan kita juga gak mau kalah dong pertemuan yang keenam kali karena kita juga bisa main draw di kandang maksudnya kita gak bisa main menang di kandang sendiri gitu untuk itu ya malam ini mungkin dengan kekalahan kita kemarin laman jam 4.00 ya itu kita lupakan lah sekarang yang terpenting malam ini kita konsentrasi bagaimana caranya itu bisa memenangkan pertandingan melawan Arab untuk melaju ke babak berikutnya ya penguasaan bola yang cukup dominan di bawah pelatih Hefrener itu terlihat di Arab Saudi terutama saat berhadapan dengan Australia kemarin pada itu laga tandang untuk Arab Saudi dan salah satu juga itu ada satu gol yang di anulir ya harus terjadi gol tapi di anulir kalau tidak di anulir mungkin Australia juga kalah artinya Hefrener sudah tahu siapa pasukannya siapa para pemainnya tune innya mungkin lebih gampang lebih cepat dan beberapa dari pelatih baru ini memanggil dari beberapa memanggil pemain baru ya untuk memperkuat di tim nas Arab Saudi sendiri dan yang harus diwaspadai dengan adanya pelatih baru yang sekarang di Arab Saudi ini mereka lebih banyak pelatih ini menunjukkan bura-bura dari pemain plank sayap nah itu yang harus diperhatikan diantisipasi? ya betul ini harus bisa diantisipasi oleh dua wingback kita Verdong dan Sandy Walsh ini juga harus bisa kita harus konsentrasi ke situ baik ya jika keeper kita kemudian harus meminimalisir bluner-blunernya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu menilai dari keeper lawan sendiri seperti apa Bang Hermasya? saya lihat penampilan keeper dari Arab melihat saya nonton kemarin lawan Australia dia lebih tenang lagi dan lebih kuat di pertahanan dan dia cepat mengandurkan bola ke depan artinya kita harus jeli juga Martin Faiz ketika kita mendapatkan serangan balik harus akurasinya harus cepat ke samping ke kiri karena Arab pasti mereka akan inisiatif untuk menyerang pressing dari awal baik dan harus keeper harus harus fokus 200% harus fokus itu yang harus dilakukan saya sudah memegang line up ataupun juga starting eleven yang dikeluarkan oleh pelatih Sim Taeyong untuk menghadapi Arab Saudi pada malam hari ini kita akan lihat bagaimana Martin Pas ini juga masih dipercaya untuk menjaga gawang dari Indonesia kemudian juga Jai Etzaz masih juga mengemban ban kapten ada Rizky Ridho juga pemain Indonesia yang terus dipercaya untuk bisa mengisi barisan pertahanan ada Sandy Walls Marcelino Ferdinand diberikan kesempatan juga Bang Peri kemudian juga ada Rafael Strike Ragnar Orat Mangun kemudian juga Calvin Verdong Ivar Yener ada Tom Hay kemudian juga nanti dibutuhkan juga bagaimana pergerakannya dari ini tengah kemudian ada Justin Hopner juga yang kita harapkan bisa kokoh menjaga pagar ataupun juga tembok dari Indonesia apa yang bisa Anda katakan dari line up ini Bang Peri? yang saya bisa lihat dari line up yang sekarang ini yang di di Batolera Sintayong ini akan di akan di perkuat di lini di lini di lini tengah ya kita mungkin akan disini akan istilah kata akan berantem di lini tengah ya melawan Arab ini ya karena memang di sepak bola ini kuatnya di lini tengah itu menentukan bagaimana tim ini kita bisa menang tapi di di lini belakang saya rasa ini ini saya sangat setuju ya dengan adanya Rizky Redo Bang Yei dan Apner kali ya Apner ini tiga pemain belakang ini sudah saya rasa chemistry ini sudah ketemu sangat solid daripada kemarin diturunkan Kevin Ricks yang baru datang saya rasa chemistry ini belum ketemu jadi kemarin itu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu seperti kesalahan mendasar itu dibuat oleh mereka di pertahanan kita ya apalagi dengan kondisi kemarin keadaan bola maaf keadaan situasi hujan apalagi sekarang kan keadaan juga situasi hujan ini berbahaya dengan bola-bola seperti ini gampang direbut gampang lepas juga jadi ini harus hati-hati dan di tengah disini saya lihat Tom Haye dengan Ifar kalau nggak salah mungkin untuk menggantikan Natachion ya mungkin Natachion kemarin lebih banyak bekerja ekstra mungkin agak lelah kondisi mungkin agak dirotasi dengan Ifar saya rasa kondisi baru Ifar ini yang terkena akumulasi bisa bermain dan disini juga ada Marcelino ada Rafa mungkin juga ada Orat Mangunnya ini saya rasa tiga stekernya harus bisa bekerja sama disini juga harus bisa seorang Marcelino kalau memang benar-benar dimain di inti dia harus bisa memperkenalkan mengeluarkan individu yang dia punya baik-baik sebelum nanti Bang Haye Masya bisa bercerita bagaimana kemudian Martin Pas ini bisa mendapatkan rasa aman ketika di depannya ini berdiri para defensa ataupun juga para penjaga pertahanan yang sudah cukup kemistrinya ataupun juga sudah terjalin kemistri di antara mereka nanti Bang Haye Masya berikan pandangan tapi saya juga akan menuju ke Bang Akmal terlebih dahulu masih bersama kami ya Bang Akmal ya gimana Putri Viola Bang Akmal kalau tadi Bang Peri mengatakan ini fokusnya sepertinya adalah dua di lingkungan tengah yang menjadi inti perseteruan mereka yang akan dipercaya mengisi barisan tengah ini ini akan menjadi kunci siapa yang menjadi atau juga meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini pandangan Anda Bang Akmal ya ya ada tiga perubahan signifikan ya dari tim kita saat ini beda dengan melawan Jepang dimana ada perubahan Kevin Dix digantikan posisinya oleh Sandy Wals kemudian Nathan Chuaon posisinya digantikan oleh Ivar Jenner yang baru selesai hukuman akumulasi kartu dan ditambah posisi Jakob Sayuri digantikan oleh digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang menarik justru saya melihat di bangku cadangan tidak ada Yance Sayuri kemudiannya juga tidak ada Ramadan Sananta Sintayong lebih memilih Hoki Caraka buat saya ini sangat menarik pilihannya Ramadan Sananta dipanggil tapi juga dua pertandingan tidak masuk line up padahal kalau kita bicara misalnya nanti kebutuhan kita untuk melakukan penyerangan ketika kita kalah tertinggal lawan Jepang kita tidak punya alternatif lini serang di lini depan karena bagaimanapun Hoki Caraka masih terlalu mudah kita lihat kemarin Rafael Strike sebenarnya sudah habis terminanya sudah ngos-ngosah di pertandingan tapi tidak ada pilihan di lini depan sehingga kita tidak punya pilihan yang cukup baik di lini depan saat ini ya menurut saya saya lebih memilih Muhammad Ramadan Sananta dibandingkan Hoki Caraka karena Ramadan Sananta lebih berpengalaman tentunya karena berhadapan dengan tim sekelas Arab Saudi yang dibutuhkan adalah tim yang punya pemain yang punya pengalaman sekaligus yang siap secara mental untuk bermain karena bagaimanapun masuk line up ini kan akan menjadi pemain yang disiapkan untuk bermain nantinya ketika mungkin strategi dari Sintayong mengalami deadlock yang saya kritisi justru adalah bagaimana apakah mungkin Sintayong bisa bermain dengan pola strategi menyerang dengan komposisi pemain yang ada saat ini karena selama ini strategi yang dilakukan atau yang diterapkan adalah complex defense counter attack sementara kita complex defense-nya sudah cukup bagus walaupun kita kebobolan 9 gol tapi untuk counter attack ini sedikit masalah karena lini tengah kita kadang terlambat untuk men-support lini depan ketika misalnya Rafael Streik dapat bola atau kemudian Ragnar Orat Mangun dapat bola jadi sekarang apakah kita bisa menang melawan Arab Saudi ini semua bukan tergantung kepada pemain tapi bagaimana Sintayong menerapkan strategi kalau Sintayong bisa melakukan analisa yang gitu terhadap permainan Arab Saudi saat ini dengan memainkan pola yang sedikit berbeda dengan apa yang selama ini diterapkan dalam 5 pertandingan terakhir ada potensi kita untuk bisa menang tapi kalau kemudian kita tetap bermain bertahan dengan counter attack saya agak ragu kita bisa memenangkan pertandingan karena kalau untuk menang syaratnya adalah harus mencetak gol nah bagaimana bisa mencetak gol kalau kita kemudian bermain bertahan saya pikir PR ini justru tantangan ada di Sintayong tapi saya percaya kalau Sintayong ketika dalam posisi kritis aura keberuntungannya aura kemenangannya biasanya muncul dan itu sudah kita alami ketika misalnya di piala FU23 ketika kita kalah 1-2 dari Malaysia kemudian ketika kita hanya menang 1-0 lawan Timur Leste keberuntungannya muncul dan ketika di piala Asia juga keberuntungannya muncul ketika kita hanya menang lawan Vietnam tapi kita bisa lolos ke babak 16 besar kualifikasi babak 16 besar piala Asia ketika itu artinya kita berharap sekarang bagaimana Sintayong bisa setidaknya hokinya muncul lagi di pertandingan melawan Arab Saudi karena ini adalah pertandingan kunci ya kalau kita bisa menang melawan Arab Saudi ini akan mengangkat moral kita karena ke depan nanti kita akan tandang ke Australia kemudian 2 laga kandang melawan Cina dan Bahrain serta nanti ditutup oleh laga tandang ke markas Jepang jadi kalau untuk lolos ke peringkat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang syaratnya menurut saya adalah kita bisa kunciannya ada nanti di laga Bahrain lawan Cina kalau kita bisa menang melawan Cina dan Bahrain maka otomatis kita bisa lolos ke babak keempat dengan berada di peringkat keempat minimal namun demikian sekali lagi melawan Arab Saudi ini akan menjadi kunci karena ini akan menjadi apa ya menjadi kekuatan moral kita jangan sampai kemudian kita gagal menang atau bahkan kembali gara-gara salah strategi atau eksperimen di lapangan kita misalnya kalah ini akan sangat berbahaya bukan berbahaya buat posisi Indonesia saja tapi berbahaya juga buat posisi Sintayong sebagai pelatih betul baik Bang Awal terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga bagaimana persiapan dari kedua tim tadi selamat untuk bisa masuk ke dalam GBK dan juga bisa menyaksikan bagaimana performa timnya semalam hari ini berhadapan dengan Arab Saudi terima kasih juga sudah berkenan diganggu waktunya terima kasih Bang Amal selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan jadar sejenak nanti kita akan kembali juga berbincangan bersama Bang Hermansyah Bang Peri Sandri yang menemani saya di studio sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati